Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di pantulan cermin Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So ada seorang cowok dari Jerman yang suatu malam doi itu ngerasa ada suara ketukan yang berasal dari pintu belakang rumahnya Karena doi yakin banget hari itu sama sekali gak ada keluarga ataupun teman yang bakal datang ke rumahnya Jadi doi mulai ngerasa parno Doi jalan ke bagian belakang rumahnya sambil nyalain kamera handphone-nya Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang sangat aneh yang terekam di videonya Perhatiin baik-baik Gue gak tau lu bisa notice atau enggak ya Tapi kalau lu perhatiin baik-baik ke arah pantulan kaca pintu Disitu keliatan ada sebuah bayangan hitam yang berjalan di belakang cowok ini Karena cowok ini notice, makanya doi langsung dengan cepat puter balik kameranya ke arah belakang Tapi abis doi muter, ternyata di belakangnya disitu sama sekali gak ada orang Padahal jedanya itu cuma sepersekian detik aja Dan gak cuma sampai disitu Pas doi liat lagi ke arah pintu yang tadi Secara misterius, pintu belakang rumahnya udah dalam posisi terbuka Gue sama sekali gak tau ya apakah yang tadi itu penampakan yang real Atau jangan-jangan cuma sebuah video editan yang jenius banget menurut gue Karena bener-bener keliatan legit 100% real dan sama sekali gak keliatan fake atau dibuat-buat Tapi gimana nih menurut lu? Keyboard Ada seorang remaja cowok dari Brazil bernama Elias Doi itu hobi banget main keyboard Makanya doi itu sampai bahwa keyboardnya itu masuk ke dalam kamar tidurnya Nah seringkali pas main keyboard, doi itu sering rekam pake kamera handphonenya Cuma sekedar buat ngebantu doi Nginget chord yang baru aja udah doi mainin Tapi suatu hari pas doi lagi sendirian di dalam kamarnya Doi main keyboard sambil ngevideoin pake kamera handphonenya Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget Yang gak sengaja kerekam di video itu Perhatiin baik-baik Kejadiannya itu cepet banget Dan karena layar TV-nya yang gelap Jadi cukup sulit ya buat ngeliat apa yang sebenernya terjadi di video yang tadi Kalau lu perhatiin baik-baik Di video yang tadi Pas Elias ngarain kamera handphonenya ke layar TV Disitu keliatan jelas ada sebuah bayangan hitam yang berdiri di belakangnya Dan kalau gua terangin videonya Sosok hitam yang tadi itu jadi keliatan jelas banget So pastinya yang tadi itu bukan cuma halu atau sebuah ilusi optik ya Karena abis ngeliat sosok yang tadi Secara refleks Elias langsung puter balik kameranya Karena Doi itu yakin banget kalau Doi sedang sendirian di dalam kamarnya malam itu Dan ternyata beneran Disitu sama sekali gak ada orang Bahkan lebih anehnya lagi Pas Doi arahin sekali lagi kamera handphonenya ke layar TV itu Sosok hitam yang tadi itu udah gak ada Sumpah ini creepy banget men Karena jelas ini video real ya Gak mungkin video yang tadi itu bisa disetting atau diedit So coba deh buat lo semua yang demen main musik sendirian di dalam kamar Kali-kali aja rekam pas lo main musik pake handphone lo Barangkali aja nih ada sosok lain yang ikut kerekam di video lo Kayak di video Elias yang tadi Kiriman ke gue dan gue bakal bahas di next episode Seorang komedian yang sangat terkenal dari Meksiko Bernama Franco S. Camilla Punya sebuah playlist podcast di akun Youtubenya Doi ini rutin banget bikin konten podcast Tapi di salah satu videonya Pas Doi mengundang seorang bintang tamu cewek Viewersnya tuh pada heboh karena notice ada sebuah keanehan di video Franco Perhatiin baik-baik Kalau lo fokus buat merhatiin ke arah refleksi bayangan cewek ini Di pantulan kaca yang ada di belakangnya Lo bakal notice kalau cewek ini dan bayangannya itu gerakannya gak sinkron Lo bisa liat ya cewek ini tuh gerakannya aktif banget Hampir di sepanjang video Doi itu sama sekali gak berhenti bergerak Sedangkan bayangannya yang ada di pantulan kaca itu kayak sebaliknya Tapi lebih anehnya lagi Di bagian paling akhir video Justru pas cewek ini udah diem Sosok bayangan itu bisa gerak sendiri Dan menghilang So apakah fenomena ini cuma gliss di kamera? Apakah ada masalah dengan kompresi videonya? Atau ini ada hubungannya dengan sebuah fenomena paranormal? Ucap So ada seorang bernama Felix dari Florida Amerika Serikat Suatu hari pas Doi bangun pagi buat nyari udara segar di sekitar halaman rumahnya Tiba-tiba Doi tuh notice ada sesuatu yang aneh di jendela garasi mobilnya Doi langsung nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam S Sin Estang ... ... ... ... ... ... ... What the f**k, bro? Oke, cool. Ada sesuatu mirip kepala dengan wajah yang sangat pucat. Yang secara misterius nongol di belakang kaca jendela itu. Tapi anehnya, kalau lu lihat, kepala itu cuma nongol di bagian jendela yang atas aja. Sedangkan di bagian bawahnya, di situ sama sekali gak ada apa-apa. Kepala itu kayak ngeliat ke arah Felix dan gak lama kemudian kepala itu ngilang sendiri. Dan lebih anehnya lagi, pas Felix coba buat mendekat ke arah jendela itu, ternyata di belakang pintu itu kosong dan sama sekali gak ada apa-apa. Felix ini juga ngerasa aneh ya, karena Doi baru pertama kalinya ngeliat ada fenomena kayak begini di jendela garasi mobilnya setelah Doi tinggal selama bertahun-tahun di rumahnya. So, apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja? Apakah yang tadi itu cuma pantulan cahaya? Atau jangan-jangan emang benar kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? So, ada seorang ghost hunter bernama Dennis dari Rusia. Doi cobain buat masuk ke sebuah rumah tua yang udah kosong dan hampir ambruk. Rumah itu udah lama banget gak ditinggalin, karena konon dulu pemilik rumah itu adalah seorang petani. Dan Doi meninggal secara misterius di dalam rumah itu. Nah, pas baru mulai syuting aja, udah mulai ada beberapa kejadian aneh yang terekam di videonya. Mulai dari pintu yang ngebanting sendiri, laci lemari yang tiba-tiba bisa ngebuka sendiri, dan lain-lain. Tapi, gue cuma pengen buat fokus ngebahas sebuah kejadian yang sangat aneh yang terekam di video Doi. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati